Hai assalamualaikum kumahakabarna sehat sarang abdi dewi jadi hari ini aku mau bikin make up kondangan untuk para pemula dan seperti biasa kita akan menggunakan produk yang low-budget yang terjangkau jadi buat para pemula yuk kita kumpul kita belajar lagi barang-barang untuk make up tutorialnya nah tapi sebelum ke make up tutorialnya aku tuh mau ngasih tips dulu sama temen-temen dimana tips ini cara yang aku lakukan juga sebelum aku pergi keluar rumah sebelum berpergian seperti kondangan gitu ya supaya nanti ketika kondangan kulit aku tuh terlihat cerah terlihat bersih tidak kusam jadi biasanya sebelum pergi aku tuh melakukan beberapa perawatan dulu menggunakan rangkaian body care dari Scarlet Whitening pertama yang aku gunakan itu adalah Scarlet body scrub disini aku lagi pakai yang varian romansa jadi biasanya ini aku gunakan sebelum mandi ketika kondisi kulit kita masih dalam keadaan kering terus kita lembabkan dulu ya dengan air diusap itu boleh langsung kita aplikasikan produk ini ke seluruh permukaan badan kita terus didiamkan selama 10 menit Nah setelah 10 menit baru lakukan ekspoliasi dengan cara digosok-gosok secara lembut dan juga perlahan selama 5 menit selanjutnya kita bisa bilas atau mandi seperti biasa Nah untuk body scrub ini jadi dia ada kandungan glutation dan juga vitamin E yang mana manfaatnya bisa mengekspoliasi mengangkat sel-sel kulit mati di badan kita sehingga kulit kita akan terlihat lebih bersih lebih cerah dan juga halus Nah tapi untuk body scrub ini jangan digunakan setiap hari ya cukup 2-3 kali dalam seminggu atau kalau misalkan kita mau kondangan Nah ini wajib digunakan supaya kulit kita terlihat bersih cerah dan juga halus Nah yang kedua aku biasanya lanjut gunakan Scarlet brightening shower scrub dan sekarang aku lagi gunakan yang varian Jolly jadi dia mengandung seperti glutathione vitamin E dan juga kolagen Nah manfaatnya seperti bisa membersihkan sisa kotoran yang masih nempel di kulit kemudian mengekspoliasi kulit kita yang bersifat ringan mencerahkan dan melembabkan ini pemakaiannya digunakan ketika kita mandi telah diaplikasikan sampai bergusa bisa kita bilas seperti biasa sampai benar-benar bersih Nah selanjutnya aku gunakan Scarlet brightening body lotion ini penting dan jangan sampai disekip apalagi kalau misalkan kita mau pergian keluar rumah mau kondangan harus pakai ini Nah untuk brightening body lotion ini dia mengandung seperti glutathione vitamin E dikwajik LC dan juga naisinimai manfaatnya seperti bisa menjaga kelembaban dan elastisitas kulit kita mencerahkan melindungi kulit kita serta bonusnya ini bisa membuat kulit kita wangi seharian untuk saat ini aku tuh punya dua varian brightening body lotion dari Scarlet pertama ada yang fresy yang kuning ini dan juga ada yang romansa yang warna pink dua-duanya aku suka karena aku pakai dan sebenarnya untuk dua varian ini dari kandungannya itu sama dari tekstur sama-sama lembut enak digunakan nyaman tidak lengket dan gampang meresap dia juga ketika digunakan memang keduanya bisa memberikan efek tone up untuk kulit kita cuma yang membedakan dari keduanya itu adalah aromanya dimana yang fresy ini sesuai namanya fresh ya jadi bener-bener terasa seger sekali pokoknya freshnya itu dapet tapi segernya itu bukan yang bikin mual atau bikin pusing gitu tidak kesannya kalau misalkan kita pakai brightening body lotion yang fresy ini itu bawaannya kayak ceria dan kita kayak lebih semangat lagi gitu untuk menjalani aktivitas atau hari-hari kita sementara untuk yang romansa ini kalau menurut aku dia aromanya itu kayak ada bunga-bunga gitu sehingga lebih kalem lebih soap gitu feminim dan ada manis-manisnya gitu dan kalau aku ditanya mana sih dari kedua varian brightening body lotion ini yang paling aku sukai aromanya nah kalau ditanya seperti itu jujur aku lebih suka yang fresy apalagi sekarang temanya kan mau keluar rumah mau kondangan pasti aku lebih memilih yang fresy ini kenapa? karena seperti yang udah aku bilang tadi fresy ini aromanya bener-bener fresh apalagi kalau misalkan kita mau bawa pergian keluar rumah pasti kan kita ingin mendapatkan aroma yang bener-bener apalagi terasa banget gitu si aromanya bener-bener fresh supaya aktivitas kita selanjutnya juga bisa lebih ceria lagi bisa lebih semangat lagi jadi selama kondangan selama bepergian kulit kita akan tetap terasa harum dan juga fresh dan untuk look makeupnya hasilnya itu seperti ini jadi langsung aja kita mulai ke tutorial makeupnya sebelumnya aku udah cuci muka jadi ini kondisi kulit aku udah bersih lanjut disini aku pakai toner yang murche kita aplikasikan ya seperti biasa ke seluruh wajah ditepuk-tepuk dan di usap-usap ini supaya wajah kita bersih maksimal dan ini juga bisa membantu supaya wajah kita terasa fresh diamkan sebentar sampai toner ini agak meresap ke kulit selanjutnya kita pakai pelembab dan juga sunscreen atau bisa juga sama serum ya ini bisa disesuaikan aja untuk skincare-nya sesuai dengan kondisi atau kebutuhan kulit masing-masing setelah skincare-an aku lanjut pakai lipstick yang bening jadi ini bisa disebut juga lip gloss ya supaya bibir aku tuh lembab tidak kering dan nanti pas kita pakai lipstick si lipsticknya bisa menyatu dengan bibir kita selanjutnya aku pakai primer primer ini aku gunakan di area T-zone dan agak ke bawah mata sedikit pokoknya yang ada pori-pori lumayan besar dan minyak wajib pakai primer supaya si makeup di daerah sini tidak luntur setelah pakai primer langsung kita aplikasikan bedak tabur di area yang telah tadi kita aplikasikan primer yaitu di area T-zone dan agak ke bawah mata disini aku aplikasikan bedaknya pakai brush aja pokoknya sampai bener-bener merata gitu temen-temen harus coba tips ini ya setelah pakai primer langsung aplikasikan bedak tabur nah ini udah terbukti aku makeup-an dari pagi sampai sore dan si makeupnya tetep on anti luntur anti geser lanjut aku aplikasikan BB Cushion kita aplikasikan ke seluruh wajah disini aku pakai BB Cushion karena ini mudah sekali untuk di aplikasikan ya terutama untuk para pemula dan hasilnya juga akan terasa ringan dan terlihat natural tinggal kita tap tap aja BB Cushionnya sampai bener-bener merata dengan penuh kesabaran jika kita punya noda-noda di wajah seperti noda hitam bekas jerawat atau ada mata panda yang sudah mulai terlihat di bawah mata wajib pakai concealer ya jangan di skip langsung aja kita aplikasikan si concealernya di area yang membutuhkan atau yang perlu di cover dan kebetulan aku punya bekas jerawat yang kelihatan hitam terus ada juga mata panda yang mulai terlihat samar kita aplikasikan di daerah sana lalu kita tap tap sampai bener-bener merata lanjut aku pakai Air Cushion Blush untuk di pipi hidung dan juga dagu jadi dengan cara seperti ini efek fresh dan juga merona di daerah tersebut bisa lebih awet dan waktunya kita set seluruh wajah kita menggunakan bedak tabur kita ambil aja secukupnya lalu kita aplikasikan mulai dari bawah mata area t-zone dan seluruh permukaan wajah bisa agak banyak-banyak juga ya lalu supaya bisa lebih membaur ke seluruh wajah aku sapu-sapukan lagi untuk bedak taburnya menggunakan brush dan ini untuk complexionnya terlihat flawless natural namun ini ringan dan juga tan lama lanjut ke bagian alis pertama jangan lupa untuk rapihkan dulu bulu alisnya sesuai dengan pertumbuhan bulu menggunakan sikat atau sepuli yang sudah tersedia di pensil alisnya lalu kita bingkai alis kita dan kita isi atau arsir bagian tengahnya cuman untuk arsirnya jangan sampai terlalu ke depan banget kita sisakan aja sedikit ruang di daerah depan jangan diarsir atau jangan diisi lalu untuk arsirannya kita sikat-sikat lagi menggunakan sepuli atau sikat supaya warnanya tidak ngeblok tetap terlihat natural lanjut aku pakai blush powder untuk eyeshadow yang warna coral peach ini kita ambil aja produknya lalu kita aplikasikan ke seluruh permukaan kelopak mata lalu kita aplikasikan juga di bawah mata supaya warnanya bisa terlihat lebih seimbang lanjut aku pakai contour atau shading yang warna coklat ini aku gunakan sebagai eyeshadow juga dan aku aplikasikan di daerah ujung kelopak mata dan area bawah mata untuk area bawah mata cukup sampai ke tengah aja gak usah pull sampai ke depan dan sekalian aja menggunakan shading yang warna coklat ini aku contour bagian hidung tulang pipi dan juga rahang dan untuk highlighter yang warna putih ini aku aplikasikan di daerah tulang hidung atau pertengahan hidung untuk memperjelas contour terus blush powder yang tadi aku aplikasikan seperti di daerah pipi hidung dan juga dagu supaya daerah ini lebih terlihat merona dan juga fresh balik lagi ke bagian mata karena kita belum mengaplikasikan eyeliner seperti biasa disini aku mulai bikin garisnya dari ujung kelopak mata dan aku bikin garisnya gak pull sampai ke dalam ya jadi dari ujung sampai agak ke tengah saja lanjut kita pakai bulu mata palsu supaya terlihat lebih cetar dan jangan lupa untuk pakai soft lens supaya riasan mata ini terlihat lebih hidup lanjut aku pakai highlighter yang warna silver kita ambil produknya sedikit-sedikit menggunakan brush yang kecil dan juga tipis dan aplikasikan di daerah waterline supaya mata kita terlihat lebih besar lalu kita aplikasikan juga highlighternya di inner corner supaya mata ini terlihat bercahaya ke bagian bibir pertama kita aplikasikan lipstick dari color fix yang nomor 321 kita aplikasikan ke seluruh permukaan bibir yang kedua aku aplikasikan lip cream dari Madame G yang nomor 414 kita aplikasikan cukup di area dalam bibir saja terakhir supaya wajah ini terlihat efek buricak burinongnya kita aplikasikan highlighter yang warna silver tadi di daerah tulang pipi tulang alis hidung bawah hidung dagu dan juga jidat dan inilah makeup tutorial bagi para pemula menggunakan produk yang terjangkau atau low budget tapi hasilnya tidak kalah dengan produk-produk yang mahal dan yang lebih penting lagi hasil makeup ini benar-benar awet dan juga tahan lama jangan lupa ya nanti untuk langsung aja dipraktekkan tips yang aku share ini baik praktek memoles wajah maupun yang tak kalah penting praktek merawat kulitnya yang teman-teman bisa merawat kulit dengan produk yang aman dan juga nyaman yaitu dari Scarlet Lightening Body Care nah produk ini pastinya sudah BPOM jadi aman untuk digunakan ramah untuk ibu hamil dan ibu menyusui semoga bisa bermanfaat untuk reviewnya sampai jumpa di video selanjutnya saya Dewi Rahayu Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati